Buddha di Ambon, Maluku menggelar ibadah Tri Suci Waisak di kawasan Buddha, Center Gunung Nona. Pada perayaan ini, umat Buddha Ambon menginginkan keharmonisan antara umat alam hingga mendoakan pilkada serentak berjalan damai. Puluhan umat Buddha di kota Ambon, Maluku menggelar ibadah Tri Suci Waisak tahun 2024. Ibadah suci berlangsung sederhana namun khidmat. Digelar di wihara suwarna Giritirta di Gunung Nona, kawasan Buddha Center. Ibadah Tri Suci Waisak mengusung tema kesadaran keberagaman jalan hidup luhur, harmonis dan bahagia. Pada ibadah kali ini, umat Buddha di kota Ambon terus menginginkan kehidupan harmonis antara umat beragama, sesama manusia hingga alam sesuai dengan ajaran Buddha. Jadi, dalam hari Waisak ini, kita sebenarnya bukan hanya sekadar merayakan atau memperingati, tapi juga menjadi momentum bagi kita, umat Buddha, untuk merenungkan kembali ajaran-ajaran, nilai-nilai luhur yang sudah beliau ajarkan kepada kami, umat Buddha. Buddha sendiri mengajarkan kita untuk selalu menambarkan cinta kasih tanpa batas. Dalam artian, bukan hanya terhadap semua manusia, tapi semua makhluk. Baik itu terlihat maupun tidak terlihat, dan juga tidak terkecuali juga kepada bumi dan juga lingkungan. Itu yang memang Buddha ajarkan kepada kami, umat Buddha. Tak hanya keinginan hidup harmonis dan toleransi, umat Buddha di kota Ambon dalam ibadah ini menolakkan pelancaran pilkada serentak. Mari kita hindari, saling cecah, saling mencari kesalahan, bangunlah hidup bersamaan. Semoga IPRES kita telah jalan dengan baik, semoga pilkup dan pilkota dan kabupaten akan bisa harmonis dan dapat figur-figur pimpin yang betul-betul mengayumi untuk kepentingan rakyat, tapi jangan cari pulang modal, itu persoalannya. Semoga harapan ini kita semua bersama-sama berdoa dan mencapai kesuksesan bersama. Ibadah Trisuci Waisak merupakan ibadah sakral, sekaligus merayakan tiga kejadian yang dialami sang Buddha yang akan dipraktikan pada kehidupan sehari-hari. Dari Ambon Maluku, Jurnalis NTV, Edwan Rukua melaporkan.